Langkah Ketua RT-011 Fluid Jakarta Utara Pemirsa dalam menertipkan wilayahnya berujung pro dan kontra. Selain dukungan untuk penertiban, terdapat sejumlah pihak yang dinilai oleh Riang Prasetya. Hanya memanfaatkan keadaan demi tujuan tertentu. Ketua RT-11 RW-03 Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara Riang Prasetya adu mulut dengan salah seorang pemilik tempat usaha yang tidak terima rukonya didatangi. Rabu 10 Mei 2023, Riang mengerunduk sejumlah ruko yang menyerobot saluran air dan bahu jalan di Jalan Niaga. Dituding telah melanggar aturan pemilik ruko tidak terima bahkan melontarkan protes keras kepada Riang. Perdebatan antara Ketua RT dan pemilik ruko viral di media sosial hingga membuat kasus ini bergulir dan berujung pada pembongkaran. Rabu 24 Mei 2023, Pemerintah Kota Jakarta Utara akhirnya menertipkan puluhan ruko yang selama ini menjadi perdebatan antara Ketua RT-11 Riang Prasetya dan juga pemilik. Lagi-lagi Ketua RT-11 Riang Prasetya ditentang pekerja dan pemilik tempat usaha. Kali ini mereka mengerunduk Riang di rumahnya yang dianggap sebagai penyebab permasalahan dan bahkan telah membuat puluhan orang kehilangan pekerjaan akibat tempat usaha mereka dibongkar. Namun Riang menyatakan pengunjuk rasa bukanlah warga di bawah naungannya, melainkan masa yang diduga telah terprovokasi oleh pihak tertentu yang sebelumnya berkunjung ke lokasi pembongkaran. Dan saya pastikan bahwa yang demo tadi adalah bukan warga saya, ya bukan warga saya. Namun demikian saya sikapi bahwa saya sampaikan yang dibongkar dan ditertipkan itu adalah saluran air dan bahu jalan, ya bukan usahanya. Merasa dituding anggota Dewan DPRD DKI Jakarta Ghani Suwondo membantah pernyataan Riang. Ghani membela diri dan mengatakan bahwa kedatangannya ke Pluit bukan untuk berpihak pada pemilik Ruko, melainkan sebagai bagian dari wakil rakyat. Langkah ketua RT Riang Prasetya menertipkan wilayahnya hingga kini masih menuai pro dan kontra. Dukungan atas keberanian Riang Prasetya menegakkan aturan di wilayahnya terus mengalir. Namun, tidak sedikit juga yang menentang aksi Pak RT Riang terlebih dari pihak-pihak yang terdampak. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, perseteruan antara ketua RT dan para pemilik Ruko di kawasan pertokohan Niaga Pluit, Jakarta Utara pun masih bergulir. Kedua pihak berdebat terkait dengan garis sempadan bangunan dan IMB. Berikut penelusuran Ayaman Wicaksono. Pasca pembongaran Ruko di Pluit, Jakarta Utara. Pemerintah saya berada di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dan di sini adalah tempat di mana terjadi keributan antara warga dengan Pak RT-nya. Pemerintah saya berada di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Biasanya memang Hal yang memang Terkesan remeh-remeh Tapi memang harus diselesaikan Anda bisa melihat sendiri Udah pak, udah pak Orang saya datang semua pak Udah, udah Udah, udah Udah pak Udah pak Udah, udah 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 Udah Ngomong apa tadi Ngomong sopan Sama-sama sopan Iya, iya, iya Coba bicara apa tadi Dan pemirsa Saya sedang menunggu Pak Edi bersama dengan Pak RT Ya ini saya Memilih tempat di tengah-tengah nih Supaya tidak salah satu ya Tandang atau kandang Begitu ya Di tempat netral Tempat netral Bagaimana nanti kemudian Pak RT dengan Pak Edi sebagai perwakilan dari Forum Masyarakat Fluid Jakarta Utara Nanti kita akan lihat Karena mudah-mudahan bisa selesai di sini pak Boleh Pak Edi Luar biasa Halo pak Ini salaman dulu Salaman dulu Kenapa baru sekarang Padahal kan udah ada yang 3 tahun lalu 5 tahun lalu Bahkan 15 tahun lalu Oke Itu kemudian sudah dibangun di sana Kenapa baru sekarang IMB itulah yang menentukan batas bangunan Oke Simple Keluarkan saja mereka Sertifikatnya IMB nya Keluarkan Sertifikat 24 meter Sudah saya lihat Total semuanya Ya Itu atas nama BPL Yang kemudian Sejak Ukurannya pak yang penting Ukurannya pak 24 meter Oke Paslah batas GSP dengan batang jalan Ya Mungkin dia nggak pernah lihat Jangan dia bisa ngomong Oh iya boleh Jadi 24 Plus 6 meter Baru badan jalan Badan jalan Itu menurut aturan Ingat Sesuai dengan undang-undang Ya 28 tahun 2002 Tentang GSP Yang ditindaklanjuti dengan Temen Nomor 7 tahun 98 Intinya Bahwa semua Saya jelaskan dulu Supaya bisa Intinya semua Bisa dibuka Bapak bisa tunjukkan Bapak berani Semua anggota Bapak Bisa Mantap Semua ada Buka sertifikat Buka IMB nya Itulah hak anda Diluar itu Jangan ngomong Perhatikan sendiri Saya bicara ya Jadi patokannya adalah Keluarkan sertifikat Keluarkan IMB Itulah hak mereka Diluar dari itu Berapapun Singkat saya Berapapun luas lahannya Itu bukan punya hak mereka Intinya bahwa Ada perbedaan penafsiran Dari Pak Edy Dan kawan-kawan Dengan Pak RT Jadi nanti bisa dibuka Dan dimediasi Oleh pihak wali kota Betul Buat saya gampang Pak Iman Buat saya gampang Perhatikan ya rakyat Indonesia Rakyat Indonesia Rakyat Indonesia Buktian saya gampang Seseorang memiliki Satu area lahan Ditangkapi dengan Sertifikat Sepakat NKRI Sepakat Merah Putih Harus dengan sertifikat Terakhir Pak Edy Kedua Kepemilikan area Area daripada bangunan Disesuaikan dengan Adanya IMB Sepakat NKRI kita Dua itu keluarkan Baru kita bisa berdebat Di luar dari itu bukan milik kalian Katanya orang hukum Kita debat dengan Hukum Sepakat Saya akan tunjukkan Kalau kau mau lihat IMB dan sertifikat Dan IMB Dan IMB Dan IMB Rencana bangunan IMB Pak Ada Jangan rencana bangunan Pak IMB Ada Ya keluarin Ya keluarin Pak Lu jangan minta saya sekarang hari ini Lu bilang saya abang lu Lu bilang saya Tuhu kamu Jangan kurang acara sama saya Baik-baik Terima kasih Sampai Jantungan nanti Jantungan nanti Jantungan nanti Jantungan nanti Mudah-mudahan bisa selesaikan Bahwa Ini adalah contoh dari Sertifikatnya Dan IMB Demokrasi Meskipun harus Dilakukan nanti Pembukaan data IMB Mana yang benar Mana ini Ini tentu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Harus turun untuk melihat ini Agar tidak menjadi presiden buruk Untuk di kemudian hari Kita nanti buka sama-sama data ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya ingin Bapak M-K-R-I Merah Putih Salaman Salaman Pak Salaman Pak Salaman Pak Oke baik Masalah Ini bukan orang lain Oke Salaman Pak Oke Salaman Pak Sebelumnya saya telpon berapa kali Tapi sekarang Saya tengah Tapi intinya kan gampang Untuk menemukan Oke baik Salaman Pak Oke baik Makasih Pak ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa selesai Tentu ini menjadi titik balik ya Mudah-mudahan ada tindak lanjut Ya harus Pak RT punya niat yang baik Pak Edi juga punya niat yang baik juga Ini semua untuk Indonesia Baik Pak RT menegakkan aturan Betul Pak Edi juga mempertahankan lapangan kerja Betul Pak Riang Prasetya terima kasih Baik terima kasih